Intro Ayo, siapa yang dulu waktu kecil bercita-cita jadi anggota pemadam kebakaran? Tidak salah kok, mereka memang keren! Pakaiannya gagah dan pekerjaannya luar biasa! Mencegah kebakaran, memadamkan api, dan menyelamatkan orang. Setiap kota dan kabupaten pasti punya satuan atau dinas pemadam kebakaran sendiri. Nah, di Surabaya, berdasar surat keputusan wali kota nomor 32 tahun 2010, peran pemadam kebakaran tidak cuma berhubungan dengan api. Mereka juga ditugaskan membantu penanganan bencana hingga menyelesaikan keluhan warga. Penanganan keluhan warga bisa macam-macam, seperti ikut menyemprot disinfektan di sekitar jembatan Suramadu, menolong hewan, sampai memindahkan sarang tawon di atas pohon. Mereka layaknya pasukan serba bisa. Istilahnya, palu gada. Apa lo mau? Gue ada. Ada 813 anggota pemadam kebakaran di kota pahlawan yang bertugas di 21 pos. Pos utama ada di sini, di kawasan Pasar Turi. Di sini juga diparkir dua Bronto Skylift. Ini adalah unit pemadam canggih yang dimiliki Surabaya. Ini yang namanya Bronto Skylift. Ini cuma ada 4 ya Pak ya di Surabaya ya? Di Surabaya. Ini di Jawa Timur bahkan cuma ada 2 ya? Di Jawa Timur lumayan ada yang punya dari Kediri. Oh, ini juga ada? Oke. Ini yang ukuran berapa ini? Ini yang 42 meter. Tinggi dari sini sampai ujung itu? Dari kita tempat tentai beli ini. Oke, 42 meter dari sini tapi paling tinggi ada 100? 104 jangan lupa. Meski jumlah kasus kebakaran di Surabaya terus menurun dalam 2 tahun terakhir, dengan kisaran 600 kejadian, perawatan 85 unit pemadam wajib dilakukan tiap hari. Dari membersihkan unit sampai mengecek kesiapan alat-alat. Jangan dikira membersihkan alat pemadam kebakaran itu gampang ya. Nah, yang namanya menggulung selang pemadam kebakaran gak bisa sembarangan. Nah, jadi saya tadi dapat instruksi sudah. Pertama, gini sekitar 4 cm. Kemudian dilipat lagi. Dilipat lagi separoh. Nah, ini buat ngunci katanya. Kemudian harus presisi, harus perlahan, harus kuat sekali biar nanti gak kusut. Petugas pemadam kebakaran Surabaya juga punya tim elit. Namanya tim Orong-Orong. Tim ini beranggotakan 40 orang. Disebut elit karena mereka dipilih dari ratusan anggota yang ikut seleksi. Kemampuan mereka dinilai lebih dari sekedar memadamkan api. Tim ini punya rutinitas lebih ketat. Selalu apel tiap pagi dan dilanjut senam damkar. Senam ini dikhususkan bagi para pemadam untuk melatih stamina dan masa otot. Keluar, kecepat. Apel paginya berat. Paginya berat. Sehabis senam mereka istirahat dulu selama 30 menit. Meski sedang beristirahat, mereka terus memantau informasi terkait kebakaran atau hal lain yang butuh bantuan anggota pemadam. Semua komunikasi dilakukan lewat handi tol ki yang terhubung ke 21 pos. Karena pasukan elit istirahat jangan lama-lama. Latihan demi latihan harus dilahap setiap hari. Latihannya terus berulang dengan porsi yang sama setiap hari. Tapi memang harus dilakukan supaya mereka selalu siap jika kejadian yang sebenarnya datang. Skenarionya ini adalah kita akan mengevakuasi seorang yang berada di lantai tiga atau empat itu dengan menggunakan tali atau rob ya. Jadi ininya alat penyelamatan nanti akan digantung dan dikerek gitu dari bawah ke atas. Di atas sudah ada beberapa orang yang menemani korban dan mengambil tandu dari bawah. Balik. Oke. Tulur. Sip. Jadi ini skenario ini muncul misalnya dalam situasi penyelamatan di mana lokasi berada di daerah yang sempit tidak bisa dijangka oleh alat pemadam yang bisa tinggi atau misalnya berontok dan juga misalnya dalam kondisi di mana tidak ada tanggal. Setelah tandu sampai di atas, tim bekerja memindahkan korban ke tandu. Harus sangat hati-hati karena korban akan diturunkan dengan cara yang tidak biasa. Semua proses evakuasi korban ini juga dilakukan dengan cepat. Nah ini cepat sekali ini ya. Jadi hanya butuh kurang lebih, ya kurang dari 10 menit saja ya. Dari semenjak tandu ke atas, kemudian dilakukan penyelamatan terhadap korban, dimasukkan ke dalam tandu sini, lalu kemudian diturunkan dengan menggunakan tali, prosesnya hanya kurang dari 10 menit. Eits, latihan belum selesai. Berikutnya adalah berlatih memadamkan api dengan unit sepeda motor. Hanya Surabaya dan Jakarta saja yang punya motor pemadam kebakaran. Biasanya unit ini untuk pemadaman api kecil seperti kompor di permukiman padat penduduk. Ini mobil motor ini namanya walang kadung ya. Jadi seperti namanya memang dia meleset di ganggang sempit yang misalnya ada kasus kebakaran, begitu yang nggak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Ini selangnya sepanjang 15 meter maksimal. Jadi cukup aman ya digunakan. Yang namanya kejadian memang tidak bisa diprediksi dan bisa datang kapan saja. Belum selesai beristirahat dari latihan, tugas sesungguhnya sudah menanti. Ini akan beraksi ini ya. Jadi ada panggilan bahwa truk mas ya, ada truk terguling ya di Jalan Raya Ahmad Yani. Dan ini adalah salah satu bagian dari kerja. Ada 10 orang plus 2 sopir membawa unit khusus pengerek atau crane yang ditugaskan. Mereka langsung sigap turun cepat dari pol, berganti seragam, dan segera menuju kendaraan. Eh, ngomong-ngomong 10 orang yang ditugaskan itu termasuk saya loh. Dan beginilah rasanya di dalam truk pemadam kebakaran yang tengah bertugas. Formasinya akan selalu ada satu mobil di depan untuk memandu unit. Sirinnya kencang dan kelakson terus dibunyikan agar pengendara lain berkenan memberi jalan. Jadi selain ambulan, PMK, mobil PMK adalah prioritas di jalan ya. Jadi ketika ada mobil, mobil PMK sedang bertugas untuk melakukan penyelamatan. Maka saat ada di jalan, harus minggir. Berada di unit jenis tanker fire truck seberat 38 ton yang terus bermanufar menemukan ruang kosong di jalan yang padat, rasanya cukup menyiksa. Tapi itu kan buat saya. Buat anggota tim pemadamah, sudah makanan sehari-hari. Lokasi truk terguling ada di pinggir jalan raya. Untungnya tidak ada korban, meski semua muatan truk berserakan. Truk ini celaka saat melaju kencang dan tiba-tiba salah satu ban meletus. Maju, ayo, maju. Oke. Jadi truk ini ada di pinggir jalan. Ahmad Yani salah satu jalan sentral di kota Surabaya. Jadi untuk pengevakuasi ini terpaksa harus ditutup sementara dulu jalannya. Atau misalnya memungkinkan ya hanya seperempat badan jalan saja yang bisa digunakan. Jadi kendaraan terpaksa harus berjalan satu-satu untuk bisa melewati di ruang jalan Ahmad Yani ini. Caranya adalah menggulingkan satu sisi badan truk hingga truk bisa kembali ke posisi normal. Dalam tugas ini, unit krain milik tim pemadam kebakaran harus hati-hati. Setelah perhitungan sedikit saja, badan truk bisa patah dan akan sulit memindahkan truk dari badan jalan. Yang juga harus disiapkan adalah APAR ini ya. Karena cukup berisiko. Karena tadi juga saat dilakukan proses pengangkatan, bensin ataupun bahan bakar dari mobil ini juga sempat peluang. Karena belum berpengalaman dan tidak pernah ikut latihan, saya hanya bisa membagi tugas damkat dengan meminta kendaraan lain melajut perlahan. Dan 15 menit berselang, truk naas tersebut posisinya telah kembali seperti semula. Oke, truk ini sudah kembali seperti semula posisinya. Badang-badangnya juga sudah dipinggirkan ke sana. Berarti untuk tugas kali ini sudah selesai dari PMK. Dan nanti ini akan dibawa dan akan dibersihkan oleh tim dari Dinas Perhubungan atau dari Kepolisian. Dan sehingga jalan ini bisa kembali untuk dibuka kembali. Wah, benar-benar pekerjaan dan latihan berat yang saya rasakan seharian ini. Tugas penyelamatan lain akan selalu dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran. Salut untuk Anda Bapak-Bapak. Terima kasih ya untuk pengabihannya. Sehat-sehat selalu ya Pak. Rangga Umara, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.